Sementara itu pemirsa Wakil Bupati Badung Iketut Suyasa bertindak selaku Inspektur Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung. Upacara penurunan Bendera Merah Putih yang dimulai pukul 15.00 wta berlangsung sangat hikmat. Upacara penurunan Bendera Merah Putih dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Badung Iketut Suyasa yang bertindak sebagai Inspektur Upacara. Penurunan Bendera Merah Putih berlangsung dengan hikmat. Upacara penurunan Bendera Merah Putih dihadiri pula oleh Wakil Ketua DPRD Badung Ima D. Sunarta, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopinda Kabupaten Badung, Sekda Badung Iwayan Adi Arnawa, Pimpinan OPD Kabupaten Badung, dan Legion Veteran. Upacara penurunan Bendera kali ini hanya dikuti oleh TNI Pori yang tentunya berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Upacara penurunan Bendera Merah Putih tetap digelar namun secara sederhana di tengah pandemi COVID-19. Meski berakapun berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik, sesuai dengan arahan pemerintah pusat Upacara HUD ke-75 kemerdekaan RI harus nantiasa mengutamakan protokol kesehatan, salah satunya dengan membatasi jumlah peserta. Meski jumlah peserta yang sedikit, hal yang terpenting adalah tujuannya melestarikan semangat dan esensi perjuangan bangsa. Wakil Bupati ketusiasa mengapresiasi dan mengungkapkan terima kasih kepada semua komponen di Kabupaten Badung yang telah berpartisipasi dalam semua rangkaian kegiatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Generasi muda zaman sekarang mampu berdaya saing di masa depan, hal itu tentu menjadi cita-cita pendiri bangsa Indonesia. Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat wajib merealisasikannya di masa sekarang demi masa depan yang lebih baik. Ya, pelaksanaan penurunan beara sang saka merah putih pada sore hari ini kita laksanakan di Hutan Badung. Tentu sesuai dengan arah pemerintah pusat pelaksananya kita sangat biasa menggunakan standar protokol kesehatan dengan jumlah peserta yang sangat terbatas. Namun, tidak dari sisi jumlah peserta yang menjadi tujuan utama kita tetapi adalah bagaimana semangat dan esensi dari pelaksanaan penurunan beara pada pelaksanaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 ini itulah menjadi bagian penting bahwasannya bagaimana kita selalu dan senantiasa seterus-menerus menggelorakan pada hati nubari kita masing-masing dan juga hati nubari kita sebagai bagian organik komunitas apapun itu kelebih-lebih kami di Perjalanan Badung untuk selalu menumbuh kembangkan jiwa nasionalisme dan patriotisme dan kemudian dari jiwa nasionalisme dan patriotisme itulah kita bertekad bulan untuk selalu menggelorakan api perjuangan para pahlawan kita untuk mencapai tujuan bernegara yaitu tujuan untuk mesejahterakan masyarakat, mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur kemudian masyarakat tertib-tetib dan berketentraman dan tentunya pada zaman sekarang ini kita berharap agar kita ini menjadi generasi yang mampu berdaya saing di masa depan Upacara penurunan bendera merah putih dilanjutkan dengan acara syukuran dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia yang diawali dengan pemotongan tumpeng oleh Wakil Bupati Badung Iketut Siasa Ini merupakan ungkapan rasa syukur serta terima kasih atas jasa para pejuang dalam merebut dan mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia Syukuran turut dihadiri legion veteran yang turut terlibat dalam perang merebut kemerdekaan